Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah klik video ini teman-teman jadi di video kali ini kita akan uji top speed supra x125 yang udah for up teman-teman tapi dengan hearset yang lebih besar jadi rasionya lebih enteng kita pakai 1439 jadi aku sendiri juga penasaran teman-teman untuk top speed on GPS nya karena untuk sensor supra x125 itu mengikuti perputaran askir depan jadi kalau kita ubah rasio keersetnya maka nantinya ukuran kecepatan yang ada di speedometer dan kecepatan asli motor kita akan berbeda teman-teman jadi logikanya kalau kita ubah rasio kita ke rasio yang lebih rendah atau lebih enteng maka kecepatan motor kita akan dibawah kecepatan yang ditampilkan di speedometer teman-teman Nah begitu juga sebaliknya kalau kalian pakai kerset yang lebih kecil dengan rasio yang lebih tinggi atau lebih berat maka kecepatan asli motor kita itu dia akan ada di atas kecepatan yang ditampilkan oleh si speedometer motor kita misalnya kita pakai kerset yang lebih enteng maka kalau di speedometer itu tulisannya 80 km per jam atau terukur 80 km per jam maka sebenarnya kita berjalan lebih lambat dari kecepatan yang ditampilkan si speedometer kita itu teman-teman Nah begitu juga sebaliknya kalau kita pakai kerset yang lebih berat atau kerset yang lebih kecil maka kalau di speedometer kita itu terukurnya 80 km per jam maka sebenarnya teman-teman kita itu berjalan lebih cepat daripada kecepatan yang ditampilkan di speedometer kita dan rasio perbandingannya akan meningkat teman-teman seiring bertambah entengnya atau bertambah beratnya rasio kerset yang kita pasang di motor kita begitu juga dengan perbedaan ukuran diameter ban teman-teman itu juga akan berpengaruh di speedometer kalian Nah untuk motorku sendiri teman-teman itu aku pakai gerset 1439 yang mana standarnya motor Supra X125 itu di ukuran 1435 maka rasio nya akan lebih enteng dan semakin jauh perbedaan gerset yang kalian pasang dengan gerset standarnya itu juga akan semakin jauh juga teman-teman perbedaan kecepatan asli motor kalian dengan apa yang ditampilkan di speedometer Nah perlu kalian ketahui juga untuk gerset itu bukan berarti kalau kalian pakai gerset standar itu maka kecepatan yang ada di speedometer sama dengan ada yang ada di GPS teman-teman karena sebetulnya perbedaan kecepatan itu emang sudah dari pabrikanya itu udah dibuat dengan alasan keamanan jadi antara skidometer kalian dengan GPS itu biasanya memang dari pabrikan sana itu udah beda teman-teman biasanya akan lebih cepat di speedo jadi misal di speedo 80 di GPS itu mungkin di bawahnya jadi mungkin di 70 atau 75 dan itu dengan alasan keamanan oke teman-teman kalau gitu langsung kita mulai aja untuk aplikasi GPS nya itu aku cuma pakai aplikasi yang ada di Playstore karena kalau nyari ulis itu enggak nemu teman-teman enggak tahu kenapa ya karena kan teman-teman yang lain pada pakai ulis cuman aku enggak nemu jadi kita pakai aplikasi yang ada di Playstore aja bisa dilihat teman-teman kalau bisa kelihatan ya di kamera itu kalau di speedometer berjalan mungkin sekitar 55 km itu kalau di GPS itu dia baru 45 km jadi mungkin terpaut 10 km ya teman-teman antara speedometer dengan GPS nya nah ini kita sekalian nyari tempat yang agak sepi teman-teman buat coba top speed nya menggelisakan terlihat Century selamat menikmati oke teman-teman udah kelihatan top speednya kalau di motorku itu di speedometer top speednya di 135 atau mungkin 130an teman-teman nah sedangkan di GPS itu teman-teman itu baru jalan 100 km per jam ketika menyentuh angka 130 km per jam itu jadi ternyata rasio perbandingannya itu semakin meningkat ya teman-teman semakin bertambahnya kecepatan kita maka jarak antara kecepatan yang ada di GPS dengan yang ada di speedo itu maka akan bertambah juga untuk gearset 139 lumayan mantap tarikannya kebetulan tadi dapat yang benar-benar sepi teman-teman itu juga dibantu sama turunan jadi bisa nyampe di 130 km per jam kalau di speedo ya itu pas di turunan sedangkan mungkin kalau di jalan rata kalau aku yang pakai itu di 120an teman-teman tapi begitu untuk temanku yang badannya lebih kecil maka itu dia speedonya bisa lebih tinggi lagi nah FYI teman-teman for your information untuk motorku ini meskipun judulnya itu udah for up teman-teman tapi untuk clap dan keraburatornya masih standar teman-teman untuk kompresinya dia juga lebih rendah supaya bisa dalam minum pertalit jadi untuk torsi dan tenaganya memang meningkat dari standarnya tapi tidak akan setinggi motor-motor for up dengan CC yang sama dengan kompresi yang lebih tinggi karburator yang lebih besar dan ukuran clap yang sesuai dengan pistonnya teman-teman Nah untuk koplingnya ini masih pakai lima lembar nepon plat GTT3 dan standarnya satu dan untuk pair koplingnya ini aku pakai tiga semestika TDR tapi bedanya kalau disini tak potong dua ulir jadi enam namanya keras tapi ini masih lembut masih enteng untuk performanya kalian bisa lihat tadi ketika awalan sama sekali enggak ada selip ya untuk ukuran motor for up 147 CC minimalis dan untuk file-nya ini file-nya file-nya itu enggak terlalu keras buat angkatan juga lebih halus teman-teman jadi buat harian tuh enak banget ya rekomendasilah buat kalian yang motornya pengen pakai kopling manual tapi masih standar terus pengennya enak buat harian tapi motornya enggak selip karena kalau di 147 CC dengan set yang enteng aja dia enggak selip berarti kalau di motor standar ada kemungkinan enggak selip teman-teman Oh ya untuk olinya teman-teman ini masih pakai oli satu liter dan kemarin ada yang bilang kalau pakai oli satu liter itu dia si businya basah oli teman-teman nah ini nanti kita coba cek kalau di motorku businya apa kabarnya apakah akan basah dengan oli apakah kering apakah gimana nanti kita cek aja temen-temen terus kita cek juga untuk operator standar itu dia apakah bisa lebih boros apakah keiritan atau terlalu irit untuk dipakai di motor yang udah for up di 147 CC minimalis ini udah dingin teman-teman untuk mesinnya ini datap bongkar juga untuk businya bisa kalian lihat untuk businya ini dia warnanya yang bagian bawah ini kehitaman ini berarti RPM bawahnya basah tapi aku senang kalau pagi itu dia enggak repot temen-temen ces keren kalau mesin dingin itu dia ces keren terus untuk yang atas ini di atas elektrodahnya ini dia sebenarnya bisa dibilang enggak terlalu irit juga enggak terlalu boros tapi masih ada putih-putihnya sih tapi biasanya kalau irit banget itu dia warnanya putih sekali teman-teman hampir mirip kayak yang disini dulu warnanya putih banget tapi ini enggak terlalu sih jadi putih ada coklat-coklatnya sedikit kalau menurut kesini udah pas ya enggak terlalu irit enggak terlalu boros bus yang penting kalau mesin dingin dia nyakannya gampang terus untuk olinya ini enggak dolinya teman-teman tapi bukan berarti kalau satu liter itu aman di tempatku atau di motorku itu juga aman di motor kalian bahkan sebenarnya kalau motor kita standar itu aja dengan oli yang 800 mili itu kalau kalian buka busnya kan juga ada oli tau teman-teman disini dan itu sebenarnya wajar karena biasanya si ring pistonnya itu udah aus dan motor kalian tuh kompresinya enggak terlalu tinggi kalau motor standar kan jadi oli itu dia mungkin ya enggak enggak ikut terbakar dengan sempurna jadi beberapa ada yang lolos ke terat-terat si businya ini teman-teman dan itu normal wajar kalau di motor standar itu ya hampir semua rata-rata di bagian sininya itu ada olinya cuman kalau di motor power up biasanya yang udah kompresinya naik sedikit itu kan dia pembakarannya mungkin akan lebih sempurna ya kalau pistonnya baru ringnya baru jadi mungkin olinya juga ikut terbakar tapi kalau mungkin ada olinya teman-teman itu biasanya dia lebih hitam ya di bagian sininya di elektro daya yang atas ini biasanya lebih hitam sih kalau sepengalamanku ya dan akan lebih basah teman-teman hidratnya ini kalau ini kan kering jadi dengan karburator standarnya ini termasuknya kalau menurutku bagus sih bahkan nanti mungkin mau tak jeba lebih boros lagi teman-teman untuk sementara ini main jetnya di 92 untuk pilot jetnya standar ini pilot jet standar aja dia bawahnya basah kayak gini ya tapi selama pemakaian ini enggak ada kendala sih maksudnya karburatornya dari yang gas pol terus tahu-tahu kita kurang kecematan tuh dia kalau digas lagi enggak ada ngoknya enggak ada tersendat sendatnya sama sekali jadi mungkin cukup ya ini enggak terlalu boros enggak terlalu irit dulu sempet lebih irit lagi teman-teman warnanya putih yang elektro daya yang atas ini di atasnya elektro daya ini itu karena aku pakai filter teman-teman jadi kalau sekarang kan dia udah open filter tuh kalau sebelumnya tuh aku pakai filter jadi mungkin untuk konsumsi udaranya dia enggak terlalu plong ya jadi enggak bisa mengimbangi apa ya si supply bensinnya teman-teman jadi kalau si main jetnya itu dibesari nanti dia itu bakalan item banget tapi kalau dikecilin dia bakalan irit banget jadi susah lah nyari pasnya lah kalau open filter kayak gini tuh dia mungkin agak seimbang ya antara si supply udara dengan supply bensinnya jadi ketika bensin diborosin tapi kan udaranya dia lancar tuh kalau open filter jadi aman temen-temen ini kurang lebih reviewnya seperti ini burunya udah lama enggak tak ganti ya Dinsu standarnya ini panjang jadi bisa dibilang aman ya teman-teman di motorku kalau kalian mau pakai oli satu liter enggak masalah tapi nanti biasanya dilakukan pengecekan lagi di filternya box filter itu biasanya ada banyak oli karena nanti ketika si piston ringnya itu udah aus terus ketika dia ngompres udara itu kan dia ada kebocoran kan pasti jadi udaranya itu ada yang balik teman-teman kalau ada yang balik itu nanti dia nanti dia efeknya kan dorong ke belakang tuh nyebul ke belakang jadi oli yang di belakang sini itu biasanya akan kesebul atau kena tekanan dari kebocoran si kompresi yang ada di sini tuh jadi dia nanti akan naik ke mana pokoknya lewat lubang hawa teman-teman biasanya entah di lewatnya nanti biasanya kalau lubang hawa standard tuh ke filter jadi kalian cek di filternya aja cuman kalau dari bawaan tablet memang ngeselang hawa yang ini yang dari tengah kalter tengah ini dia memang standarnya ke filter sih jadi meskipun pakai yang 800 mililiter kalau kalian biasanya speeding terus gas pol terus biasanya memang akan agak ada sedikit basah disini ya basah oli tapi itu normal wajar standarnya memang enggak gitu kalau di tempat ini udah enggak ada filternya jadi los aja teman-teman nih kelihatan enggak ya si lubang hawa nya disini tapi enggak pernah ada tumpahan yang kesini jadi olinya enggak enggak naik ya karena biasanya kalau di motor up itu kalau nge-gym mau nge-gym biasanya teman-teman tanda-tanda sempat nge-gym itu biasanya ya kalau sepengalamanku itu dia olinya tuh muncet dari selang hawa pokoknya biasanya kan aku pakai selang hawa juga disini ketika mesinnya ini sering nge-gym kemarin ya sebelum-sebelum ini itu dia keluar semua teman-teman dari selang hawa padahal motor itu kalau di gas penuh itu dia maksudnya enggak ada tanda-tanda ngancing itu loh cuma sempat mati cer gitu terus nyala lagi tapi ternyata itu nge-gym teman-teman dan olinya keluar lewat selang hawa jadi mungkin sekian teman-teman video kali ini semoga bermanfaat ya buat kalian yang mau board up di spek 147 CC dengan piston 57 yang lain ini klip standar cuma porting aja karburator juga standar tanpa rimer mungkin lain kali kalau mau ya di rimer tapi harus sporting di bagian manipulnya ini biar imbang ya mentara lubang si karburator dengan manipul dan intiknya juga imbang jadi enggak ada terhambat enggak bottleneck ini rekomen buat teman-teman yang mau board up standar loop enggak kelihatan motornya itu enggak kelihatan berap jadi orang ekspektasinya ini motor standar enggak akan kenceng tapi kalau ternyata digas dia ketinggalan ya kan tahunya motor standar kalau kalah pun kalian speeding kalah juga kalian alasannya juga ada ini kan karburatornya standar businya juga sender bilang aja gitu temen-temen ya tapi memang kalau nanjak-nanjak mantap ya kurang lebih seperti itu temen-temen ya semoga bermanfaat bisa jadi pertimbangan buat kalian terima kasih udah klik video ini udah nonton sampai habis teman-teman semoga kalian sehat selalu ya jangan lupa subscribe like ya komen kalau ada pertanyaan sampai jumpa di lain video